Selamat datang di channel edukasi Adi Tanjung. Jangan lupa klik tanda lonceng dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa klik tanda lonceng dan subscribe. Tentunya, untuk mendapatkan sesuatu, fitur yang lebih lengkap dan maksimal, kami menyarankan Anda untuk memiliki Canva Premium. Bisa langsung kunjungi di website resminya, canva.com. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial dan langkah-langkah dasar untuk memulai mengoperasikan. Aplikasi Canva dapat Anda gunakan lewat website canva.com, melalui menu browser Anda, atau Anda bisa download di Playstore tentunya. Video tutorial berikut ini juga kami desain dan kami buat melalui aplikasi Canva secara langsung. Aplikasi ini sangat tren sekali hari ini dan sangat membantu memudahkan. Bahkan membuat orang yang awam dalam hal desain dan terbantu untuk promosi atau media presentasi lewat dunia maya. Ya, di dalam video ini, dalam rangkaian video ini, kita akan mulai membahas satu persatu. Apa itu Canva? Manfaat Canva dan fitur-fitur gratis dari Canva. Cara menggunakan Canva. Apa itu Canva? Canva adalah aplikasi desain grafis online yang mudah untuk digunakan, bahkan bagi pemula sekalipun. Tak hanya itu, Canva juga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile smartphone Anda. Dengan demikian, Anda dapat berkreasi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi web ini sebenarnya memiliki dua versi berbayar dan satu versi gratis. Akan tetapi, Anda sudah dapat menikmati berbagai fitur tanpa harus membeli versi premiumnya. Fitur-fitur tersebut akan dijelaskan pada bagian video berikut ini. Sebelum kita masuk ke bagian fitur-fitur, kita coba pelajari apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari menggunakan aplikasi Canva ini. Seperti yang sebelumnya kita sebutkan bahwa Canva dikenal sebagai aplikasi desain grafis, yang dikenal dengan kemudahan penggunaannya. Namun, keunggulan Canva dibandingkan aplikasi lainnya tak hanya itu. Ada berbagai macam desain yang bisa Anda ciptakan dengannya. Di antaranya, logo sebagai branding. Salah satu hal terpenting dalam pembangunan online presence Anda. Baik itu sebuah blog, toko online, atau landing page bisnis Anda. Nah, logo adalah salah satu sarana untuk melakukan branding. Di Canva, ada berbagai template yang memudahkan Anda untuk membuat logo yang unik sekalipun. Selanjutnya, ada poster. Ingin membuat iklan untuk sebuah produk, jasa, atau acara, poster adalah salah satu cara yang tepat untuk melakukannya. Dengan Canva, Anda bisa membuat desain poster yang menarik dan mudah. Feature image blog. Ya, keberadaan feature image dalam sebuah artikel dapat mempercantik desain blog dan membuat pengunjung lebih betah membaca. Untuk membuatnya secara instan, Anda bisa menggunakan aplikasi ini. Infographic. Agar konten blog variatif, Anda dapat menyilingi artikel dengan infographic. Jenis konten ini rumit dan tidak semua orang mampu membuatnya. Namun, Canva menyulap proses pembuatan infographic menjadi sangat mudah. New Lester. Konten media sosial. Ya, konten Facebook yang disertai gambar. Dua, tiga kali lebih efektif untuk menarik perhatian netizen. Untungnya, Canva memudahkan Anda untuk mendesain berbagai media visual yang cocok untuk media sosial. Thumbnail YouTube atau gambar yang mewakili video YouTube Anda tidak harus berupa cuplikan dari video tersebut. Dengan Canva, Anda bisa mendesain thumbnail YouTube yang unik. Desain kemasan produk. Nah, apakah ini pertama kali Anda menjual sebuah produk? Canva dapat membantu Anda untuk membuat desain kemasan berbagai jenis produk. Mulai dari label botol hingga kotak kartonnya. Invoice. Tak hanya toko dunia nyata, toko online pun perlu memberikan invoice atau rincian pembayaran bagi pembeli. Banner iklan. Nah, ingin membuat banner atau iklan website? Anda tanpa kealian desain grafis? Hal tersebut bisa dilakukan juga lewat menggunakan aplikasi ini. Di UASA ini ada banyak software desain grafis yang dapat Anda pilih. Tetapi, kami menyarankan Anda. Canva adalah opsi yang sangat menguntungkan jika dilihat dari banyaknya fitur yang didapatkan pengguna secara gratis. Berikut adalah daftar fasilitas yang akan Anda temui di versi non-berbayarnya. Adanya 8.000 lebih template untuk berbagai jenis konten visual. Mungkin terdengar tidak nyata, tetapi Anda tidak salah paham ketika membaca judul bagian ini. Dalam versi gratisnya pun, Canva menyediakan lebih 8.000 template. Sebenarnya Anda juga dapat menciptakan desain sendiri dari nol. Akan tetapi, berbagai contoh konten tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses berkreasi Anda. Apalagi setiap contoh mudah untuk dikostumisasi. Anda akan pelajari caranya di bagian video ini. Canva menyediakan kapasitas penyimpanan gratis 1GB. Bagi beberapa orang, mungkin kapasitas tersebut tidak cukup besar. Apalagi jika dibandingkan dengan penyimpanan sebesar 100GB yang dimiliki oleh versi premium dari Canva. Sehingga memungkinkan pengguna yang menyimpan kreasi mereka. Fitur ini sangat bermanfaat, terutama jika Anda memiliki format konten yang sering dipakai. Dengan menyimpannya, Anda tinggal mengubah suatu desain seperlunya ketika dibutuhkan lagi. Akan tetapi Anda dapat langsung mengunduh hasil karya Anda setelah selesai membuatnya. Dengan demikian, penyimpanan kecil tersebut dapat digunakan untuk template-template yang paling sering Anda gunakan. Canva juga dapat dimanfaatkan untuk membuat slide presentasi, dokumen, dan berbagai media cetak. Tentunya tidak akan lengkap tanpa fitur untuk memasukkan teks. Fasilitas ini pun mudah digunakan. Pengguna tinggal meletakkan kotak teks pada bidang yang tersedia. Setelahnya, Anda bisa mengubah jenis font, ukuran teks, dan format lainnya yang bisa ditemukan di software pemprosesan kata seperti mikroscode. Selain itu, Canva memiliki banyak contoh desain tulisan yang dapat dikustomisasi sesuka hati. Selain teks penggunaan Canva, juga dapat memasukkan ikon dan ilustrasi ke dalam karya mereka. Kabar baiknya, versi gratis aplikasi ini menyediakan cukup banyak variasi ikon dan ilustrasi yang meliputi berbagai tema. Pilihan background yang bervariasi. Dengan Canva, background atau latar belakang karya Anda dijamin tidak membosankan. Ada beragam pilihan gambar dan gradien warna yang siap meramaikan desain-desain Anda. Bahannya itu, Anda juga dapat mengedit setiap background yang digunakan. Sebagai contoh, Anda bisa mengatur kontras, meningkatkan intensitas, dan menambah fit, natch pada latar belakang dipilih. Untuk bisa menggunakan Canva, Anda perlu membuat akun terlebih dahulu. Tentu, caranya sangat mudah. Setelah mengakses situsnya, atau setelah Anda membuka aplikasinya lewat smartphone Anda, klik tombol sign up yang ada di sebelah kiri atau pojok kanan atas layar. Anda dapat mendaftar dengan akun, Google, Facebook, atau alamat email Anda. Setelah melakukan tahapan sign up, akun Canva Anda sudah siap digunakan. Setelah akun Canva dibuat, Anda akan dibuat ke laman utama aplikasi tersebut. Untuk menciptakan desain pertama Anda, klik tombol create a design, yang ditujuk oleh tanda panah merah pada video berikut ini. Lalu pilih jenis konten visual yang ingin dibuat. Dalam panduan ini, kami membuat sebuah banner untuk dijadikan feature image article block. Selanjutnya, pilih background yang ingin Anda gunakan. Anda dapat merancang sebuah desain dengan bantuan template. Tetapi, pada panduan ini, kita akan memulainya dari nol, agar Anda dapat lebih memahami fungsi dari berbagai menu editor Canva. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memilih background. Untuk melihat fitur editing gambar yang dimiliki Canva, kami memilih sebuah foto untuk dijadikan latar belakang. Seperti yang terlihat pada video ini, ukuran foto tersebut lebih kecil dari bidang yang ada. Oleh karena itu, ukuran video tersebut perlu disesuaikan dengan bidang yang ada. Anda dapat melakukan dengan klik setara satu dari keempat ujung foto, lalu menariknya. Hasilnya sama seperti video. Anda mungkin juga perlu mengedit background agar teks akan ditambahkan lebih mudah dibaca. Gambar yang kami pilih, contohnya, bisa dibilang terlalu terang dan dijadikan latar belakang. Untuk menu editnya, klik tulisan adjust. Seperti yang Anda lihat, menu adjust berisi beberapa slider yang dapat Anda geser ke kiri dan ke kanan. Untuk mendapatkan hasilnya dinandingkan, sebagai contoh kami akan menggunakan brightness, kontras, dan saturation dari foto tersebut. Begini hasilnya. Perlu diketahui bahwa semua perubahan yang Anda buat terhadap satu desain dapat dibatalkan dengan klik tombol undo. Dengan lambang anak panah kiri yang ditunjukkan dengan kota merah pada video ini. Untuk menambahkan teks pada desain Anda, klik menu teks yang ditunjukkan dengan kota merah pada video ini. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memasukkan teks. Pertama, Anda bisa memilih dari beberapa template yang disediakan oleh kanva. Cara ini lebih praktis karena pengguna tinggal mengganti tulisan yang ada pada template tersebut. Akan tetapi, Anda bisa membukukan teks secara manual. Jika tidak tertarik dengan variasi template, untuk melakukannya, klik salah satu dari tiga model tulisan di atas daftar template. Tidak masalah model apa yang Anda pilih karena nanti Anda dapat mengubah ukuran, warna, dan gaya tulisan dengan klik pada teks yang ingin dikustomisasi. Berbagai opsi, pengaturan teks dapat ditunjukkan oleh menu atau fitur yang di atas ini. Selain mengubah tulisan, Anda juga bisa memindahkan letaknya. Anda hanya perlu klik pada garis luar kotak teks dan menggesarnya ke bidang yang dinginkan. Apabila tidak ada hal yang ingin ditambahkan, desain Anda sudah selesai. Karena kanva memiliki fitur auto-save, karya Anda telah disimpan secara otomatis pada folder penyimpanan yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal yang dapat Anda lakukan selanjutnya adalah mengunduh desain tersebut atau membagikan ke platform lain. Seperti website media sosial, bahkan Anda juga mentransfer desain-desain Anda ke tool penyimpanan online seperti Google Drive dan Dropbox. Untuk mengunduhnya, cukup klik tombol download yang ada pada pojok kanan atas layar. Atau Anda bisa klik tombol anda panah di bawah yang ada di sebelahnya untuk memunculkan opsi lainnya. Agar lebih jelas, lokasi kedua tombol tersebut ditunjukkan dengan tanda panah merah pada gambar. Agar lebih jelas, lokasi kedua tombol tersebut ini kami tunjukkan kepada Anda di video. Setelah menekan tombol download, Anda dapat memilih format file yang akan digunakan oleh karyandang. Ada pilihan png, jpg, dan pdf dokumen. Jika sudah menentukan, tinggal klik tombol download berwarna biru seperti yang ditunjukkan pada video ini. Demikian, desain banner blog Anda sudah tersimpan dalam folder download komputer Anda. Itulah cara menggunakan kanva dengan tentunya sangat mudah, bukan? Selain itu membuat banner blog, langkah atas dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis desain grafis lainnya. Selamat mencoba! Selamat mencobati!